Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Yudha ya teman-teman Dan di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat disini Saya akan lanjut lagi memainkan game Final Fantasy 1 Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah mau mampir di video saya yang ini Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah mau tetap di channel ini Terakhir kali saya memainkan game ini, saya sedang berada di kota Gaya Dan disini potionnya tinggal 72, kita coba tambah Kita siapkan untuk pergi ke tujuan kita berikutnya Disini kita maksimalkan saja, kita beli 27 Jadi 99 dan kita coba tambah juga buat stok kutis kita Kita beli satu saja buat jaga-jaga disini Dan kita lanjut untuk pergi keluar dari kota ini Disini kita tinggal mengambil pesawat kita dan pergi ke arah disebelah sini Nah ini dia, bangunan yang seperti kuba berwarna putih ini Ini merupakan tujuan kita berikutnya Dan kita coba daratkan pesawat kita terlebih dahulu Karena disini kelihatannya tidak ada tempat buat mendarat ini Nah ini dia, kita bisa mendaratkan pesawat kita di sebelah sini Kita coba turun Kita tinggal jalan kaki dari sini Oke, kita langsung disambut oleh musuh Ada Desert Baretta Kita coba bagi saja disini Kita bagi sekali lagi disini Kita serang dengan serangan biasa sekali lagi Wow, hitnya besar sekali 100 lebih tadi EXP-nya ini besar 2 saja 1300 ini Lumayan ini Tapi miskin Gilnya hanya 2 Kita coba pulihkan darah kita dengan magic disini Cukup kelihatannya kita lanjut untuk pergi ke arah kiri disini Ketujuan kita Oke, kita kedatangan tamu lagi Disini ada Sun Worm Ini monster baru ini Kita coba serang dengan serangan biasa Oke, sudah mati EXP-nya besar ini 600 lebih Kita lanjut untuk pergi ke arah kiri Dan kita disambut monster lagi Ada Basilic Dan ini pun monster baru ini Kita coba serang dengan serangan biasa Kita bagi saja disini Oke, sudah mati semua Kita lanjut untuk ke arah sebelah kiri Dan kita disambut musuh lagi Ada Spink Kita coba serang dengan serangan biasa disini Oke, sudah mati EXP-nya Lumayan lah Kita lanjut untuk pergi ke arah kiri disini Dan kita kedatangan tamu lagi Ada Wery Tiger Ini juga monster baru Setahu saya Kita coba bagi saja disini Biar tidak kelamaan Disini kita coba serang sekali lagi Dengan serangan biasa Oke, sudah mati semua disini Kita coba pulihkan darah kita Kita gunakan magic Oke, cukup disini Kita lanjut untuk pergi ke arah bawah disini Nah, ini dia tujuan kita Dan kita coba langsung masuk saja Kita sudah sampai di Cittadel of Trial disini Dan kita tinggal pergi ke arah atas Ada kakek-kakek disini Kita coba ajak bicara dia Dan disini dia pun langsung pergi meninggalkan kita Dia takut dikebukin mungkin Kita lanjut ke arah kiri disini Ada sebuah bangunan Dan ada sebuah kursi Dan jika kita Menyentuhnya Otomatis kita diteleport ke tempat Yaitu di Cittadel of Trial Lantai 2 Dan kita tinggal sentuh jam pasir yang ada di depan ini Kita langsung dipindah disini Kita tinggal menyentuh yang ada disini Dan yang disini ada 2 jam pasir Kita sentuh yang disini Dan ini tinggal disentuh saja Karena hanya 1 Dan kalau buat yang disini Kita sentuh yang bawah Dan disini Hanya ada 1 setahu saya Tinggal sentuh saja Oke Kita bertemu musuh disini Ada Necrotaur Kita coba bagi saja disini Biar tidak kelamaan Dan sudah mati semua Kita lanjut untuk pergi ke arah bawah disini Disini ada 2 jam pasir lagi Kita sentuh yang disebelah sini Dan kita tinggal pergi ke arah kanan Ada bangunan Kita coba masuk Disini ada sebuah peti Dan ada sebuah lambang ini Keliatannya ada yang jaga ini Kita coba ambil Nah kan Ada clay golem Kita coba bagi saja disini Biar tidak kelamaan Dan sudah mati semua Kita coba buka Buat peti ini Kita mendapatkan Gaung led ini Kita coba equip Tidak ada ini Kita pindah ke sebelah Ini pun tidak ada Kita pindah ke sebelah Ini pun sama Kita pindah ke sebelah lagi Ternyata tidak ada juga ini Kita lanjut saja Kita skip dulu Buat item tadi Disini kita tinggal pergi ke arah sebelah sini Nah ini dia Kita tinggal sentuh Dan kita sudah berada di depan tangga Kita langsung saja naik disini Kita sudah sampai di Cittadel of Trial Lantai 3 Dan kita tinggal naik ke arah atas sini Hanya ada satu jalan Dan ada satu buah peti Kelihatannya ada yang jaga Kita coba ambil Nah Di depan ini ternyata yang jaga Ada nightmare Kita coba bagi saja disini Sudah mati semua disini Ini EXP nya lumayan cukup besar 2600 lebih Kita coba ambil Buat peti ini Dan disini kita mendapatkan Healing Staff Kita coba equip Punyanya Mage ini Kelihatannya Punyanya Wit Mage Dan benar Ini dia Tapi disini Statusnya turun Kita lewati saja Kita lanjut Untuk pergi ke arah kiri Kita bertemu nightmare lagi disini Kita serang dengan serangan biasa Oke Sudah mati Kita lanjut Untuk pergi ke arah kiri Dan Baru berjalan beberapa langkah Sudah ada musuh lagi Kita coba bagi saja disini Buat minflayer ini Oke Dua dari Karakter kita terkena status paralis ini Kita coba serang dengan serangan biasa Kita fokuskan saja Kita serang dengan serangan biasa Sekali lagi disini Dan sudah mati EXP nya lumayan ini Kita lanjut Untuk pergi ke arah kiri Ada 3 buah peti Kita coba ambil Kita mendapatkan Steel Glove Kita sudah punya Dan Disini kita mendapatkan Ice Brand Kita coba equip saja Kita berikan ke warrior saja Disini attack dan juga akurasinya meningkat Lumayan Kita coba ambil Kita coba ambil Buat yang disini Kita mendapatkan ruby armel Kita juga sudah punya Kita lanjut ke arah bawah ini Ada 3 buah peti Dan satu Ada yang kebuka itu Tidak tahu siapa yang ambil Sudah kecolongan kita Kita mendapatkan Gil disini Dan disini Mendapatkan cottage Lumayan Dan Disini Dapat Gil lagi Kita lanjut ke arah kanan ini Ada peti Oke Kita kedatangan tamu dulu Ada raksasa Namanya raksasa Tapi kok kecil gini ya Kecil gini Kita coba bagi saja disini Biar tidak kelamaan Oke Magicnya Agak karu-karuan Status negatifnya juga Kita coba fokuskan saja disini Kita fokuskan lagi Dan sudah mati semua disini Kita lanjut Untuk mengambil item Yang ada di sebelah sini Dan Inilah tujuan kita Masuk ke tempat ini Yaitu Item ini Kita tinggal keluar dari sini Dengan cara Menyentuh Kursi ini Oke Ada yang jaga ini ternyata Ada dragon zombie Kita coba bagi saja disini Dan sudah mati semua Kita lanjut Untuk pergi keluar dari tempat ini Dan kita kembali Ke tempat kita mulai tadi Disini kita tinggal keluar Dari tempat ini Kita coba pulihkan dulu saja Darah kita Kita gunakan magic Cukup Kita lanjut Untuk keluar dari tempat ini Dan kita kembali Untuk mengambil pesawat kita Ke arah kanan ini Ada musuh disini Ada weary tiger Kita serang dengan serangan biasa disini Oke Sudah mati Disini kita lanjut Pergi ke arah kanan disini Kita ambil pesawat kita Kita kedatangan tamu lagi Ada hydra Kita bagi saja disini Oke Sudah mati semua Kita coba pulihkan darah kita terlebih dahulu Kita gunakan magic saja disini Cukup Keliatannya Kita lanjut Ke arah kanan Kita kembali Mengambil pesawat kita Kita kedatangan tamu lagi Ada sun bomb Kita serang dengan serangan biasa Wow Langsung mati Mantap Aduh BXP nya lumayan ini Kurang ajar banget Sekali Hit Langsung mati Kita kedatangan tamu lagi Ada Deset Baretta Kita coba Fokuskan saja Kita coba Bagi saja disini Masih Masih belum mati Ternyata Wow Hitnya sakit banget Aduh Aduh Kita coba serang dengan serangan biasa Kita bagi saja disini Oke Kita serang dengan serangan biasa Dan sudah mati Kita coba pulihkan saja Oke Warrior kita naik level disini Dan juga Mong kita pun sama Kita coba pulihkan Darah kita terlebih dahulu Kita gunakan potion saja Cukup kelihatannya Kita lanjut Pergi ke arah kanan Kita ambil pesawat kita disini Oke Kita kedatangan tamu lagi Ada Deset Baretta Tapi disini Kita menyerang dahuluan Kita serang Dengan serangan biasa disini Dan sudah mati EXP nya besar ini Kita coba ambil pesawat kita Kita coba hidupkan dulu Dua teman kita yang sudah meninggal Dan sudah mati Dua temani disini kita coba numpang pergi tidur untuk memulihkan hp dan juga mp kita yang sudah kepake tadi karena dua dari karakter kita hp nya jadi satu kita langsung pergi ke in terlebih dahulu disini nah ini dia kita coba pergi tidur disini kita lewati saja buat shift game nya dan disini kita coba pergi keluar untuk mengambil pesawat kita lagi kita pergi ke tujuan kita berikutnya disini nah ini dia tujuan kita berikutnya adalah di tempat ini kita coba turunkan pesawat kita disebelah sini dan kita pergi ke lubang yang disebelah sini disini kita sudah sampai di dragon cave dan ada jalan lurus menuju ke bawah dan ada tangga menuju ke bawah ini kita coba turun disini ada sebuah pintu dan ada sebuah jalan lurus menuju ke atas dan ada sebuah pedang yang dibuat seperti mirip gambar ini tidak tahu gambar apa dan ada dragon disini disini kita coba berbicara dengan dia dan disini kita menyerahkan item yang barusan kita dapatkan tadi dan inilah kegunaan dari item kita tadi yang kita dapatkan yaitu untuk promosi job atau berganti job disini seperti yang teman-teman lihat buat warrior kita berubah jadi connect mong kita berubah jadi master dan red magi menjadi red wizard disini serta with magi menjadi with wizard dan inilah perbandingan status dari status kita tadi setahu saya ini tidak ada perbedaan sama sekali oke kita lanjut kita pergi keluar dari tempat ini kita coba beli terlebih dahulu magic magic yang kemarin tidak bisa kita beli kita lengkapi dulu magic magic yang belum kita beli oke kita kedatangan tamu disini ada sping kita coba bagi saja disini biar tidak kelamaan kita coba bagi lagi disini kita coba bagi lagi disini Sisa 2 Dan sisa 1 disini Kita serang dengan serangan biasa sekali lagi Oke, yang membunuh malah Widmage atau Widwizard Kita lanjut untuk mengambil pesawat kita terlebih dahulu Dan buat lubang yang lainnya, saya akan coba datang lagi nanti Kita skip dulu Kita pergi ke Cornelia terlebih dahulu disini Tempat awal kita memainkan game ini Nah, ini dia Kita coba mampir disini Kita turun Dan kita masuk kota disini Disini tujuan saya datang ke Cornelia ini Untuk melengkapi Magic-Magic Dan disini kita masuk ke Widwizard Kita beli kur level 1 Disini seperti yang teman-teman lihat Buat warrior kita sudah bisa menggunakan sihir pendukung Yaitu kur level 1 ini Kita coba equip Disini kita coba beli juga buat Seal dan juga dia ini Biar lebih lengkap saja Kita berikan ke Widwizard Dan juga shield kita berikan ke Widwizard disini Kita coba pindah ke sebelah Kita lihat Black Magic Barangkali ada yang bagus buat Redwizard Kita beli ini saja Kita beli ini saja Board level 1 Kita berikan ke Redwizard disini Oke cukup Kita pindah lagi ke kota berikutnya Kita coba lihat Sihir-sihir yang belum kita beli Kita pergi ke arah sini terlebih dahulu Nah ini dia Kita coba mampir Kita pergi ke tempat Magic disini Di sebelah kanan ini setahu saya Nah ini dia Kita coba masuk Dan ada sihir lamp disini Buat menghilangkan efek darkness Dan juga ada silent Nullbot dan juga invis Di sini kelihatannya Kita coba beli Nggak ada yang bagus sih sebenarnya Tapi nggak apa-apa lah Kita coba beli lamp Kita berikan ke Knek kita Dan kita beli Silent Kita berikan ke Widwizard Dan juga kita berikan ke Knek Di sini Buat Redmagic kita Atau Redwizard kita Kita beri saja Sihir Blackmagic Jadi biarkan saja Dan di sini Kita coba beli ini saja Kita berikan ke Knek kita Dan juga Widwizard kita Dan juga Sihir lamp juga Mungkin Kita berikan ke sini Cukup Kita pindah Ke Blackmagic disini Kita lengkapi Magic Buat Redwizard kita Nah ini dia Kita coba masuk Di sini Kita coba Beli Ini saja Fog Dan juga Slow Level 1 Oke Kita coba keluar Dari kota ini Sudah lengkap semua Magic kita Kita pindah Kita pindah Ke kota berikutnya Kita pindah terlebih dahulu Ke kota berikutnya Di sebelah sini Nah ini dia Kita coba Daratkan di sebelah sini Kita masuk kota Kita langsung saja Pergi ke tempat Magic disini Ada banyak Magic ini Kita coba Ke Blackmagic Terlebih dahulu Di sini Kelihatannya Yang bagus Tidak ada Ini Kita coba Lewati saja Kita pindah Ke sihir berikutnya Di atas saja Dulu Ke sebelah kiri Nah ini dia Ada Cure level 2 Dan Knek kita pun Sudah bisa menggunakannya Di sini Kita beli saja Dan di sini Kita juga Beli Dia Dia level 2 Kita berikan ke Kita berikan ke White Wizard Dan Kita beli Null Fire Kita berikan ke Knek kita Di sini Buat Hell Area Dia tidak bisa Cukup Kelihatannya Ini Ya cukup Red Wizard pun Sudah penuh Magicnya Kita pindah Ke magic Di Yang satunya Ada 2 tempat Ini setahu saya Buat White magic Dan juga Black magic Nah ini dia Kita coba Masuk Di sini Buat Knek kita Tidak bisa Menggunakan Esuna Dan Kita coba Lengkapi Saja Kita Beri Kita beli Yang ini Saja Kita berikan Ke White Wizard Dan di sini Kita Beli Yang ini Juga Kita berikan Ke White Wizard Di sini Oke Red Wizard Kita Sudah penuh Juga Jadi Kita langsung Keluar Saja Dari tempat Ini Dari Kota Ini Kita langsung Keluar Dan Kita Pindah Ke Tempat Berikutnya Di sini Kita Tinggal Pergi Ke Sebelah Sini Nah Ini dia Ada Kota Kita Coba Mampir Kita Beli Magic Yang Kemarin Tidak Bisa Terbeli Di Tempat Ini Dari With Magic Terlebih Dahulu Di sini Kenaik kita Tidak Bisa Menggunakan Cure Level 3 Dan Juga Life Sudah Bisa Dikunakan Oleh Red Wizard Di sini Kita Beli Kita Coba Oke Di sini Kita Coba Remove Saja Magic Yang Tidak Dibutuhkan Kita Coba Lihat Dulu Ini Setingkat Magic Level Berapa Ini Oh Buat Cure Level 3 Ternyata Kita Coba Lihat Kita Coba Buang Yang Tidak Terlalu Dibutuhkan Di Sini Ada Fire Level 3 Dan Juga Slow Ini Sebenernya Diperlukan Tapi Kita Juga Membutuhkan Buat Sihir Pendukung Jikalau Ada Dari Tim Kita Yang Mati Tapi Nanti Mungkin Kita Akan Mendapatkan Ponik Stone Yang Bisa Dibeli Jadi Kita Skip Saja Dulu Disini Berarti Disini Sudah Tidak Ada Yang Bisa Dibeli Keliatannya Ia Sudah Penuh Semua Kita Lewati Saja Kita Pindah Ke Kota Berikutnya Disini Oke Kita Pindah Ke Kota Berikutnya Ke Arah Disini Tidak Ada Kota Sama Sekali Berarti Kita Tinggal Pergi Ke Kota Yang Di Sebelah Sini Nah Ini Dia Kita Mampir Dulu Kita Beli Magic Yang Belum Terbeli Disini Nah Ini Dia Kita Mulai Dari With Magic Terlebih Dahulu Disini Ada Warp Warp Level 2 Dan Kita Coba Beli Kita Berikan Ke Red Wizard Dan Juga Ke With Wizard Disini Dan Kita Coba Beli Oke Red Wizard Ternyata Tidak Bisa Menggunakan Stona Disini Kita Coba Lewati Saja Disini Kita Pindah Ke Black Magic Disini Kita Coba Lihat Ada Sihir Apa Saja Ada Bolt Level 3 Sudah Terbeli Disini Ada Reaper Disini Ada Reaper Tapi Tidak Bisa Dikunakan Quake Juga Tidak Bisa Dan Stone Pun Tidak Bisa Disini Kita Skip Saja Berarti Kita Keluar Dari Tempat Ini Dan Kita Coba Pergi Ke Gaya Lagi Keliatannya Karena Disana Ada Magic Juga Yang Masih Belum Terbeli Kita Tinggal Pergi Ke Arah Atas Disini Ketempat Gaya Pergaya Kita Coba Mulai Dari With Magic Terlebih dahulu Saja Disini Disini Ada Cure Level 4 Sudah Bisa Digunakan Oleh With Wizard Kita Coba Beli Dan Ada Dia Kita Coba Beli Juga Kita Coba Pindah Kesebelah Kita Pindah Black Black Magic Disini Ada Ice Level 3 Kita Coba Berikan Ke Red Wizard Dan Ada Brick Tidak Bisa Digunakan Ini Buat Black Wizard Atasannya Black Mage Kita Lanjut Untuk Pergi Keluar Dari Tempat Ini Dan Kita Pergi Ketujuan Kita Berikutnya Disini Kita Ambil Dulu Pesawat Kita Dan Pergi Ke Arah Sebelah Sini Setahu Saya Nah Ini Dia Kota Tujuan Kita Berikutnya Kita Coba Tinggalkan Pesawat Kita Di Sebelah Sini Saja Tidak Bisa Sebelah Oke Disini Bisa Kita Lanjut Oke Kedatangan Musuh Dulu Disini Ada Hellhorn Kita Coba Bagi Saja Disini Dan Sudah Mati Semua Kita Lanjut Untuk Oke Disini With Wizard Kita Naik Level Dan Kita Lanjut Untuk Pergi Ke Arah Kanan Disini Kita Kedatangan Tamu Lagi Ada Desert Baretta Kita Coba Serang Dengan Serangan Biasa Disini Oke Sudah Mati Disini Disini Red Red Wizard Kita Naik Level Dan Kita Lanjut Untuk Pergi Ke Arah Kanan Ke Kota Yang Berada Di Atas Disini Kita Kedatangan Tamu Lagi Disini Ada Troll Kita Coba Bagi Saja Disini Oke Kita Serang Dengan Serangan Biasa Saja Ini Monster Level Yang Kemarin Jadi Tidak Terlalu Menyusahkan Dan Sudah Mati Disini Kita Lanjut Untuk Pergi Ke Kota Atas Oke Kedatangan Tammu Lagi Ada Ice Gigas Kita Coba Serang Dengan Serangan Biasa Kita Bagi Saja Disini Buat Mong Ke Arah Atas Dan Sudah Mati Semua Kita Lanjut Untuk Pergi Memasuki Kota Yang Ada Di Atas Disini Kita Pergi Terlebih Dahulu Ketempat Ah Ini Dia Item Karena Ada Item Baru Setau Saya Nah Ini Dia Ada Good Needle Kita Coba Beli Maksimal Saja Karena Uang Kita Banyak Wow Tinggal Sedikit Ternyata Kita Lanjut Untuk Pergi Keluar Dari Tempat Ini Dan Mencari Magic Disini Mungkin Tidak Cukup Keliatannya Buat Uang Kita Kita Coba Lihat Lihat Dulu Saja Disini Ada Null Magic Dan Juga Hell Level 3 Area Ini Dan Harganya 45 Disini Tidak Cukup Ternyata Dan Mungkin Sekian Dulu Dari Saya Teman Teman Buat Video Saya Kali Ini Dan Buat Kelanjutan Dari Video Final Fantasy Ini Saya Akan Coba Bagikan Di Video Saya Yang Lain Jadi Tetap Di Channel Ini Dan Buat Teman Teman Yang Ingin Bertanya Dan Juga Ingin Menambahkan Teman Teman Bisa Menambahkan Atau Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Juga Seperti Biasanya Buat Like Subscribe Dan Juga Share Dari Video Saya Ini Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Serta Saya Minta Maaf Jika Ada Salah Kata Dari Saya Dan Tetap Di Channel Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Dan Dadah Dadah